Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di beberapa titik atau di beberapa wilayah? Di beberapa pekan ini kita masih mendapatkan kondisi curah hujan yang signifikan. Terutama hari ini ya kita memantau di wilayah Jabodetabek hujan cukup sangat lebat terutama di wilayah Selatan, di sekitar wilayah Bogor dan sejabatnya. Nah ini ada beberapa yang memicu kondisi tersebut yaitu adanya perkembangan dinamik atmosfer yang cukup signifikan di mana berdampak pada peningkatan hujan di beberapa wilayah Indonesia termasuk wilayah Jabodetabek. Jadi meskipun saat ini sebagian wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau, tetapi karena adanya pemicu dinamika yang tadi disampaikan, itu menjadi cukup signifikan peningkatan hujannya. Nah penyebab daripada kondisi hujan tersebut, beberapa fenomena tersebut adalah adanya kondisi dinamika atmosfer, fenomena gelombang atmosfer yaitu gelombang Kelvin dan Rosby yang saat ini cukup aktif memicu intensifikasi pertumbuhan awan hujan dalam sepekan ini. Bahkan untuk hingga tanggal 23 Juli ini masih cukup signifikan dampaknya. Kemudian ada pembinaan juga dinamika atmosfer di mana melukang angin dan pertumbuhan angin ini juga bisa menimbulkan peningkatan curah hujan di beberapa wilayah. Seperti itu. Baik. Pak Miming, curah hujan saat ini masuk dalam kategori apa dan berapa lama ini akan terjadi, Pak? Ya intensitas, berdasarkan intensitas hari ini, pengukuran 24 jam yang kemarin, artinya antara tidur kemarin pagi hingga tadi pagi pengukuran, di wilayah Bogor itu mencapai 555 mm dalam 24 jam. Dan maksudnya bahwa ini intensitas cukup ekstrim ya, lebih dari 150 mm dalam 24 jam. Nah, kondisi hujan lebat, intensitasnya sedang hingga lebat, ini kondisinya diperlisikan masih cukup signifikan hingga sepekan ke depan, terutama antara periode hingga tanggal 20. Karena kami memantau bahwa khusus untuk wilayah Cipotetabek, hingga tanggal 20 ini potensi hujan masih sangat signifikan. Nah, ini juga didukung dengan di mana kami mengeluarkan warning juga terkait dengan adanya dampak rot juga di wilayah, di wilayah Kepotetabek. Jadi, sepekan ke depan, cuaca dengan intensitas seperti ini akan masih terus terjadi ya, Pak Miming? Wilayah mana saja yang kemudian harus waspada, Pak? Baik, wilayah-wilayah yang kami warning untuk potensi hujan lebat adalah wilayah Jawa Barat ya, kemudian Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan untuk wilayah lain, ya, Cipotetabek masih ada hujan, tapi intensitas antara kisah yang ringan hingga sedang. Pak Miming, selain hujan yang menyebabkan banjir di musim kemarau ya, yang terjadi di Jakarta dan Tangerang hari ini dan wilayah lainnya, ini juga terjadi ada fenomena gelombang tinggi dan cuaca ekstrim, khususnya di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, Pak, di sekitaran dari Maluku dan juga di Pulau Sulawesi, Pak. Nah, kalau ini sendiri apa, Pak, yang kemudian menyebabkan gelombang tinggi dan cuaca ekstrim? Ya, untuk periode bulan Agustus memang kondisi gelombang relatif lebih tinggi ya, Mbak. Jadi memang kita masih memonitor untuk tiga hari ke depan, kewaspadaan untuk potensi gelombang tinggi masih harus diwaspadai. Di mana di wilayah Ternate, di wilayah perairan bagian tengah dan timur, ini potensi ketinggian gelombang hingga 2,5 meter ini masih cukup signifikan, terutama di wilayah Laut Jawa, kemudian perairan Maluku Utara, Ternate, Sulawesi Utara, dan sekitarnya. Ya, tapi yang cukup signifikan juga di wilayah perairan selatan Jawa, kemudian dari perairan selatan Bandar Lampung hingga selatan Nusa Tenggara Bandar, Nusa Tenggara Bandar, ini kita prediksikan dalam tiga hari ke depan, potensi tinggi lebih dari 3 meter. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan di dalam informasi berita, bahwa di wilayah selatan ini kondisi gelombangnya masih sangat tinggi. Nah, sehingga kami memberikan kewaspadaan kepada masyarakat yang terutama di wilayah perusahaan selatan Jawa, ini potensinya masih cukup signifikan hingga tiga hari ke depan, seperti itu. Oke, jadi tiga hari ke depan, Pak, untuk gelombang tinggi dan cuaca ekstrim, begitu ya, Pak, akan terjadi, ini untuk di selatan Jawa, Pak? Atau ini untuk secara menyeluruh di wilayah juga, Pak? Ketinggian gelombang yang perlu diopadai, tadi yang disampaikan, terutama di wilayah perairan selatan Jawa, ya, bahkan selatan wilayah Barat Daya Lampung hingga selatan Nusa Tenggara Barat, ini kondisinya cukup tinggi dalam tiga hari ke depan, termasuk wilayah Ternate yang tadi juga ada kejadian di mana kapal terkena gelombang tinggi, ini masih dapat terjadi hingga tiga hari ke depan. Kemudian wilayah perairan selatan Jawa, si Tenggara, dan Jawa, si bagian selatan, ini juga kondisinya masih cukup signifikan, ketinggian hingga dua meter. Baik, Pak Miming, apa kemudian yang harus diwaspadai oleh masyarakat, dan juga mungkin dari pemerintah, begitu ya, di masing-masing wilayah, apa yang kemudian harus dilakukan, begitu Pak, terkait dengan adanya fenomena cuaca yang terjadi seperti ini? Ya, tentunya kami belum sampai mengimbau kepada masyarakat, selalu tetap waspada terhadap kemungkinan adanya potensi hujan, terutama untuk sepekan ke depan di beberapa wilayah yang tadi disampaikan, kondisi ini masih dapat berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, banjir bandang. Untuk demikian, di beberapa wilayah perairan yang tadi disebutkan, ini kondisi gelombang tinggi masih harus diwaspadai, karena untuk periode bulan Juli-Augustus ini, ketigian gelombang memang relatif lebih tinggi dari bulan-bulan lainnya. Baik, terima kasih Pak Miming Saipudin, Koordinator Bidang Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih Pak Miming.